selamat menikmati hidup ini nyaman, hidup ini tenteran dan kekuah islamnya akan terjalan hadirin, yang bikin kita sengsara di dunia ini kan karena kita jadi hamba dunia yang bikin kita stres, galau itu kan karena di otak kita itu dunia hamba itu punya sesuatu atau gak punya sesuatu gak punya sesuatu kalau kita bisa memahami konsep ini itu hidupnya lompong banget saya ingin tanya apabila di sebuah rumah ada pencurian mobil mobil S kelas hilang kira-kira yang sedih siapa pembantunya atau majikannya ada yang pembantunya gak mungkin, majikannya kenapa pembantunya gak sedih karena bukan punya saya Pak Ustaz santai aja oh ini bukan punya saya kenapa saya harus nangis majikannya yang bingung udah kreditan pula belum lunas kalau pembantunya mah santai-santai aja tukang kebunnya tuh asik aja bapak kok gak nangis kemarin kan S kelasnya baru hilang itu bukan punya saya Pak Ustaz bukan begitu nah coba kita resapi ini dalam kehidupan sehari-hari kenapa ketika handphone kita hilang kita galau karena kita merasa itu milik kita bukan milik Allah kenapa ketika motor hilang kita bingung yang setengah mati karena kita merasa memiliki lupa konsep hamba coba kalau kita yakin saya ini hamba ini punya Allah kontraknya udah habis Allah ambil lagi Allah serahkan sama yang lain ya udah tenang aja gitu aja Pak Ustaz kan begitu jadi simple aja hadirin saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian ketika kita dicaci maki orang kita marah pada kita ditunjuk-tunjuk orang dibodoh-bodoh orang depan mata kita kita marah pada kenapa kita marah karena kita merasa dilecehkan merasa dihina harga diri kita dijatuhkan betul apa tidak saya ingin tanya pertanyaan kedua simple aja itu harga diri dilecehkan dihina di dunia apa di akhirat di dunia bukan dunia lagi yang ada di otak kita cuma kalau orientasi kita akhirat gak akan stres uang kita 50 juta dibawa kabur orang galau tidak hati kita galau kenapa demikian ustaz simpel ustaz uang saya hilang saya mau tanya sama bapak hilangnya di dunia apa di akhirat di dunia dunia lagi kan di otak kita kita di fitnah dan digibayu orang marah marah kenapa marah karena nama baik saya rusak ustaz rusaknya dimana pak di dunia apa di akhirat di dunia bukan dunia lagi itu yang bikin kita stres itu dunia coba kalau orientasi kita jadi hamba Allah lalu mindset kita akhirat akankah kita stres hadirin yang dirahmati Allah adakah konsep uang hilang kalau kita pakai kacamata akhirat gak ada tidak ada konsep uang hilang karena apabila uang kita dibawa kabur orang dia akan bayar kalau tidak di dunia di akhirat dan itu pasti dan dia akan bayar dengan pahala maka kita tidak akan stres karena yang membuat kita stres adalah ketika kita merasa uang kita gak balik ketika kita yakin uang itu akan dikembalikan bahkan dengan bonus dengan hal yang lebih baik yaitu pahala kita akan santai kalau kita mindset kita akhirat kita di fitnah dan di gibah orang kenapa anda harus marah bukankah orang yang memfitnah dan menggibahi anda itu akan men-transfer pahalanya pada hari kiamat kok dikasih pahala marah antung kalau dapat transferan duit senang apa gak setiap hari ada orang yang transfer antung 10 juta senang senang nah sekarang kenapa ketika ada orang setiap hari kasih transfer pahala kita marah kenapa harus stres anda stres karena di otak anda itu dunia anda takut nih yang anda dapatkan semua di dunia itu hilang itu yang anda takutkan jadi aneh ya manusia ya yang mengecewakan mereka selama itu dunia tapi masih aja setia sama dunia yang membuat mereka sakit hati selama ini dunia tapi masih aja mau jadi budak dunia yang membuat mereka galau selama ini itu dunia tapi masih aja mau jadi hamba dunia manusia oh manusia lu biasa sedangkan Allah yang memberikan mereka semuanya yang al-Rahman dan al-Rahim gak mau jadi hambanya kalau kita ingin bahagia ini konsepnya jadilah hamba Allah ini gelarnya makanya ketika Nabi menjelaskan tentang hamba Allah Nabi katakan tubalahu tubalahu beruntung dia dan beruntung dia inilah gelar yang harus kita renungkan yang harus kita camkan dan gelar ini masih terbuka di hadapan kita belum ada kata terlambat amalkanlah seluruh perintah Allah dan jadilah larangan-larangan Allah maka kita akan hidup tenang selamat menikmati selamat menikmati